Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, Tindayat Nur. Dan kali ini, gue mau sharing gimana caranya bikin poster untuk instasory dengan cara yang sangat mudah. Kurang dari 10 menit kayaknya, kalau misalnya emang teman-teman udah punya bahannya. Lubanko, laris, manis, praktis! Lewat aplikasi gratis yang bernama kanva.com. Mari, kita simak tutorialnya. Tentunya, ini menggunakan aplikasi gratis yang sama-sama kita tahu bahwa aplikasi ini sangat berguna buat teman-teman yang lagi butuh konten-konten buat sosial medianya atau buat promo dagangannya atau sekedar latihan desain. Nama aplikasinya itu kanva.com. Ada free-nya, ada yang pro-nya. Kalau gue di sini pakai yang free-nya karena free udah cukup gitu. Gitu sih teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke kanva.com ya. Ini dia, kanva.com. Ini tampilan di mana, ini dashboard ya, tampilan di mana lo udah login pakai akun lo. Akun Gmail lo, tentunya. Terus, di sini tanda tampilan-tampilan yang udah pernah lo kerjain atau yang udah-udah pernah lo pakai lah. Maksudnya kayak, ini Instagram ko sering gue pakai kan. Terus ini presentasi-nya pernah gue pakai. Jadi, nonggol lah gitu di sini lah. Di depannya, di timeline-nya. Terus, sekarang karena kita pengen belajar atau pengen mulai bikin poster untuk Instagram Story, makanya kita buka yang ini. Instastory. Kita pilih dulu template-nya di sebelah kiri ini, teman-teman. Mau pakai yang mana? Karena gue pengen jualan produk, jadi gue bakalan pilih yang kira-kira polos background-nya. Hmm. misalnya, misalnya, misalnya yang mana ya? oke, misalnya gue pilih yang ini nih, ini nih, ini cetanya yang produk gue nih. Gue klik ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, lihat ya, di sini, di ember-nya ini ada garis-garis gitu, ada watermarknya, kanva. Tandanya, ini tuh harus beli atau harus bayar. Nah, kita bisa dilihat langsung di sini ya. Terus, kita masukin produk kita atau konten yang pengen kita masukin di sini. Nah, karena gue pengen masukin dagangan gue, itu gue banko. Ya, gue masukin aja ini. enggak klik. Gue zoom. Eh, gue gedein di sini. Mau gue. Sesuai sama desain lo. In. Backgroundnya bisa kita ganti, jadi warna yang memang kita butuhin, atau kalau emang gak mau diganti juga gak apa-apa. Fine-fine aja, gak masalah. Textnya bisa kita langsung ganti juga. Dot store. Doang usaha. Open Again Digabung Sekarang Gitu. Gitu, teman-teman. Ini salah satu contoh yang emang udah gue bakalan bikin. Eh, ini adalah salah satu contoh poster yang gue modifikasi dari si template-nya Canva ya, teman-teman ya. Nah, catatan lagi untuk lo semua. Ini tuh, kenapa bisa rapi dan transparan? Karena file gue ini udah PNG, teman-teman ya. Jadi si gambar pouch-nya ini, produk gue ini udah PNG atau PNG. Jadi emang belakangnya jadi gak ada putih atau hitam atau apa. Jadi emang polos aja udah, transparan. Nah, jadi gue bisa pakein background dari si Canva itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalnya banyak varian kayak gini nih? Bikinnya gimana? Apa harus diulang, di-save, di-ulang, di-save gitu? Hmm, jangan. Gak usah. Kita langsung klik aja di sini. Duplicate page. Nanti akan nongol di bawahnya tuh. Bawahnya. Ini tinggal diganti aja teman-teman nih. Tinggal klik. Eh, salah. Di sini klik. Ini tinggal di-drag aja. Nah, dia langsung ganti. Duplicate lagi. Kita drag di sini. Atau kita tarik. Tarik lagi. Udah. Kita copy lagi. Kita tarik lagi. Kita duplicate lagi. Kita tarik lagi, teman-teman. Nah, karena ini. Nah, ini gak bisa karena ini ukurannya beda, teman-teman. Ukurannya beda. Gue bikin file-nya tuh beda banget. Nah, gini teman-teman ya. Udah. Nah, terus. Gimana cara save-nya? Cara save-nya adalah. Tinggal klik download. Pilih nih file yang pengen kita pakai. JPEG atau PNG atau PDF atau apalah gitu ya. Teman-teman ya. Ini bisa kita langsung. Oh, iya. Teman-teman. Ini kan kalau misalnya pengen dijadiin JPEG ya. Eh, pengen dijadiin PNG ya. Langsung all page kan semuanya ini. Tinggal download. Udah. Teman-teman juga bisa masukin musik. Misalnya pengen bikin Instagram story-nya tuh ada nadanya atau ada musiknya. Teman-teman bisa banget pakenya. Eh, pake musiknya. Nih. Tinggal kesini ke kiri. Ada kolom musik nih. Kita klik. Kita masukin yang emang kita pengen... Yang emang cocok gitu. Kalau buat upload kayaknya harus pro deh setau gue. Gue gak ngerti ya. Tapi gue gak pernah pake pro. Karena disini buat gue udah cukup... Apa? Udah cukup banget. Udah cukup banget sih. Nih kayak gini. Udah enak-enak banget gitu. Jadi ya... Yaudah gitu. Gak usah... Gak usah capek-capek upload. Tapi kalau emang teman-teman punya sound-sound yang emang khusus. Kayaknya bisa di upload sih setau gue ya. Gue gak tau sih ini bisa upload gak sih. Bisa di kayaknya. Nggak tau ini gue belum pernah nyobain. Kalau misalnya masukin suara. Yang jelas. Ini adalah desain Instagram story. Buat kebutuhan social media teman-teman ya. Bisa masukin foto, produk, atau apapun lah ya. Dan ngedesainnya gampang banget disini. Disini ada banyak pilihan template yang... Cocok buat... Apapun. Tinggal pilih-pilih aja teman-teman. Oke. Oh iya. Hasilnya gimana? Hasilnya gini nih. Hasilnya adalah... Bisa dilihat di folder download. Terus kita ekstrak file. Oke. Kita lihat. Ini dia. Tada. Tuh. Bagus kan teman-teman kan? Eh. Jadi ya. Iya gak? Yo eh. Oke. Segitu dulu dari gue. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalau suka sama videonya bisa di komen, like, dan subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada saran bisa langsung di kolom komen aja. Juga bisa DM-DM gue di at Ayazaki. Di Instagram gue tentunya. Oke. Terima kasih. Gue pamit. Assalamualaikum. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax